Saat bagaimana berbicara mengenai hal-hal yang bersifat sensual Ini disebut dengan double standard of sex attitude towards gender Jadi 5 orang yang berusia 30-45 tahun yang kami wawancarai 4 diantaranya mengatakan bahwa perempuan seharusnya tidak berbicara mengenai sex Dimana perempuan mempunyai hasrat yang berbeda dengan laki-laki Sedangkan laki-laki wajar-wajar saja jika berbicara mengenai sex Karena seharusnya memang begitu kan seperti jawaban yang satu ini Selain itu adanya budaya timur yang kental Sehingga masyarakat Indonesia menganggap tabu hal-hal seputar sex sebelum mereka menikah Padahal sex seharusnya tidak dijadikan sebagai subyek yang menjijikan dan kotol Karena ia tidakkan dampak dari terbatasnya perempuan dalam mengeksplorasi hasrat seksualnya Akhirnya memperparah stigma bahwa perempuan haruslah perawan Padahal setiap perempuan yang dilahirkan tentunya mempunyai selap udara yang berbeda-beda Setiap perempuan yang ada di dunia ini haruslah menjaga